hai hai assalamualaikum semua kalian apa kabar hari ini semoga sehat selalu ya langsung aja disini aku udah punya sayuran ini udah aku bersihin dan udah aku cuci terus disini juga aku punya ayam tadi pagi aku beli harga 16.000 dan disitu ada daun jeruk disini juga udah ada bumbu ada bau merah bau putih ada kemiri ketumbar jahe dan kunyit disini juga aku punya santan kemasan nih jadi kalau kalian mau tahu aku masak apa ikutin sampai habis jangan diskip-skip dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya like juga komen terima kasih langsung aja disini aku mau blender bumbunya soalnya seperti biasa aku tuh kalau masak pas suami aku nggak ada di rumah jadi anak aku tadi aku baru bisa masak untuk mempercepat waktu jadi aku blender aja disini aku tambahin air ya bumbunya sedikit jadi harus ditambahin air kalau aku tuh ngeblender tambahin air soalnya aku pernah coba tambahin ini tuh minyak ya tapi dia tuh susah halus jadi bumbunya tuh pada nempel gitu dan ini udah selesai sebentaran banget ya kalau ngelok gitu aku butuh waktu lama mungkin tenaga aku itu kurang apa ya kurang kuat Alhamdulillah ini udah jadi langsung aku mau eksekusi ini bumbunya jadi ceritanya guys ceritanya ya jadi disini aku mau masak pastikan kalian udah bisa enggak nebak ya di sini aku mau masak opor ayam sebenarnya suami aku tuh kurang suka sama makanan yang disantan-santan gitu jadi ini udah lama aku nggak masak ini aku baru masak kata suami aku nggak apa-apa nanti dia suka-sukain gitu suami aku tuh suami aku tuh lebih suka kayak ikan-ikanan kayak ikan peri gitu pokoknya serba ikan deh nah disini aku udah panasin minyaknya langsung aku mau tumis ini minyaknya kurang belum tapi panas ya tapi nggak apa-apa ini langsung aku tumis-tumis aja tunggu sampai minyaknya nggak surut dan kalau aku itu nungis nggak aku tinggal-tinggal ya soalnya aku takut dosong gitu terus disini aku tambahin bawang biru tiga lembar supaya lebih wangi aja bisa sih kalau nggak ke dalam biru tapi aku bisa ke dalam biru gitu terus disini aku tambahin tinggal terasa kalau aku setiap masak pakai tinggal terasa gitu ya mungkin ada juga dari kalian yang nggak pakai nah disini aku tambahin air tapi aku tambahin airnya nggak banyak-banyak sedikit aja dulu habis itu langsung aku masukin ayamnya sebenarnya segini banyak sih ya porsi untuk kita bertiga anak aku juga kan makannya sedikit dan ini bisa dimakan sampai malam kalau malam masih ada sisa biasanya udah aku makan malam dan disini aku sambil lap-lap gitu soalnya kata suami aku kalau udah di makeover dapurnya harus dijaga jadi aku selalu bersih-bersih gitu nah ini aku tambahin buku lagi kayak masako aku juga pakai gula sedikit garam dan aku aduk-aduk lagi deh terus kita tunggu sampai airnya agak surut gitu baru disini kita tambahin santan aku pakainya satu ya satu bungkus semuanya tapi aku tambahinnya sedikit-sedikit jadi dulu tuh aku tuh nggak bisa masak bener-bener ya nggak bisa masak sebelum menikah sampai pernah ada kejadian aku masak di rumah mertuaku dan hasilnya itu pahit pokoknya itu beneran pengalaman yang nggak buruk sih ya menurut aku itu jadi pelajaran dan akhirnya setelah sekarang belum 2 tahun aku nikah alhamdulillah aku udah bisa masak banyak terus lanjut disini aku mau potong-potong sayuran sambil nunggu oper aku matang jangan lupa ya kalau oper itu kalau makanan yang bersantan itu jangan lupa diaduk-aduk soalnya takut santannya dipikcah ya kalau aku jadi nanti hasilnya kurang bagus disini aku potong-potong sayuran jadi niatnya nanti aku mau bikin capcai ala-ala aku gitu nggak banyak ya jadi sedikit aja soalnya suami aku kerja siang seperti biasa jadi aku makannya sendiri makan sayur ini tapi kalau ada sisa untuk nanti sore ya suami aku juga ikut makan dan suami aku juga nggak terlalu suka capcai jadi dia lebih suka kayak sayur-sayur rebusan kayak sawi atau bayam gitu lanjut disini aku masukin ladanya lada bubuk nggak banyak-banyak karena nanti takut anak aku itu ikut makan setelah itu aduk-aduk lagi sampai akhirnya agak sedut gitu ya tapi jangan kekeringan soalnya kalau opor itu nanti kalau kering banget pasti atas itu dia jadi hilang gitu susut aja airnya nah ini Alhamdulillah udah mateng tadi udah aku cobain juga ya langsung aja disini aku mau taruh di mangkok saja kayaknya aku pengen gitu ya punya tetangga yang kayak aku gitu yang seumuran sama aku yang sering bisa diajak ngobrol nanti kan kalau aku punya punya lau gitu bisa kita tuker-tukeran tapi aku belum punya tetangga ada sih tapi ya jarang di rumah gitu dan ini kuah-kuahnya ini wanginya udah enak banget aku udah lapar ya tapi aku mau masak dulu sayurnya disini aku hidupin kompornya tapi apinya nggak nggak besar dan tadi kebetulan bawang merah aku habis jadi aku cuma pakai bawang putih aja nggak apa-apa lah namanya juga buat makan sendiri disini aku masing-masing aja sampai harum kalian kalian masak apa hari ini kalau aku ya aku masak sederhana aja ya yang penting aku nggak beli gitu di warta karena biar bagaimanapun makan lagi di luar enaknya ya tapi aku lebih enak dan lebih sehat itu makan masak sendiri apalagi di musim pandemi kayak gini lah jadi kita lebih baik masak sendiri masak sayur-sayuran dan yang berbiji juga jangan lupa menempat pikir kami dan berjemur kalau aku sering sih berjemur itu pas aku pas aku menjemurin baju udah kayak gini aku tambahin air sedikit aja tunggu sampai akhirnya ya menyusut tambahin wadah bubuk sedikit macin sedikit dan masak kok aku nggak bisa kayaknya ya masak tanpa macin gitu ya ada yang kurang ada yang kurang aja tapi kalau masakan untuk anak aku itu aku pakaiannya cuma sedikit banget nah ini alhamdulillah airnya udah menyusut itu artinya udah mateng sayurannya juga udah layu ya nah langsung ngumatin kompornya dan siap aku sajikan alhamdulillah alhamdulillah ya kita masih diberi kesehatan masih bisa masak masih bisa ngurus anak jagaian suami dan jagaian semuanya jadi bersyukur aja ya kita sebagai ibu-ibu nggak usah kebanyakan elu nah ini alhamdulillah udah jadi dan ini guys hasilnya alhamdulillah udah selesai kerjaan aku nanti tinggal aku beres-beres setelah ini aku mau makan dulu dan nanti anak aku bangun aku mau suapin juga ini ada opor ada cap jaya juga udah ya itu aja video aku kali ini jangan lupa nantikan video-video aku selanjutnya dan aku ingetin lagi untuk bantu subscribe channel aku supaya lebih berkembang ke depannya terimakasih untuk kalian selalu dukung aku dan thanks for watching jangan lupa subscribe wassalamualaikum